Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di Bocahan Jalan sehingga langsung jalan pengguna dan panggilan oke buat kawan-kawan jadi service tetap masih seperti biasa ya berbagi pengalaman kembali ya bersama channel jadi service kali ini jadi jadi service mendapatkan panggilan untuk servis kulkas dua pintu ini agak lumayan tua buat umur kulkasnya ya tapi barang tua itu emang sip seperti apa kerusakannya langsung saja kita cek ya tadi sempat jaya dicek belum sempat bongkar belum sempat diapa-apain cuman baru dibuka-bukain aja Oke seperti apa kerusakannya ya langsung aja kita ke lokasi Oke kawan setelah kita bongkar ya tapi belum sempat kita bongkar bagian buah bagian indoornya atau bagian evaporatornya disitu kipas tadi setelah dicek dia mati ya satu mati Oke dan kedua yang bawahnya enggak dingin ya kita cari tahu dulu penyebab sebawah enggak dingin apa ya tadi sempat kita cek bagian timer ya timer sudah kita cek dan ini juga sudah kita cabut bagian lampunya bagian kelistrikannya oke langsung saja kita bongkar ya Oke buat pengetesan dua pintu itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya ciri-cirinya Oke kita lihat ciri-cirinya seperti apa ya kerusakannya apa Oke buat ciri-ciri yang pertama ya kerusakan dua pintu biasa disini terdapat blok es ya terdapat blok es dan dibawah tidak dingin ya Oke ciri-ciri yang selanjutnya adalah bagian belakang bagian belakang tidak ada air sama sekali kalau bahasa Jawa namanya asat ya kita copot kita lihat ini tidak ada air sama sekali yang di petampungan air ya Oke prediksi pertama yang kita prediksi adalah bagian depros ya depros mati ya kan kedua heater pecah ketiga di bagian kipas ini juga mati ya nanti kita lihat setelah kita cek apa saja yang diperlukan untuk kulkas ini ya ini kulkas sup dan untuk timer kita lihat timer bagian bawah untuk timer bagian bawah biasanya dia menggunakan timer 14 ya itu kebanyakan sup menggunakan timer 14 mau dari tak apa namanya dari sap lama sampai saat sekarang dia kalau ketika menggunakan timer dia menggunakan rangkaian timer 14 Oke mungkin itu itu saja dulu buat keterangannya ya karena saya kali ini enggak bawa tripod ya kita pakai manual aja ya manual hand ya tangan ya Oke buat langkah-langkah pengerjaannya ya buat langkah-langkah pengerjaannya yang pertama kita siram dulu dengan air supaya blok esnya itu mencair ya yang ada di bagian sini eh tujuannya agar pencopotan buat apa namanya casing ini mudah ya tidak ada nanti tidak ada dari unsur pasangan ya emang kita agak lama sedikit menunggunya ya Oke itu aja mungkin Oke setelah beberapa saat kita tunggu akhirnya es yang ada di dalam lalah ya Oke langsung saja kita lakukan untuk pengecekan bagian defrost views dan di bagian kipas ya apa yang terjadi di dalam situ ya Oke langsung saja kita copot ini kemungkinan besar ini tempatnya defrost ya tempat defrost Oke kita copot aja dulu ya Emang kita agak susah agak susah untuk meganginnya Oke sekarang defrost sudah terlepas dan kita cek apa yang terjadi pada defrost ini ya Nah indikasi defrost ini rusak ketika di dalam bagian defrost ini terdapat cairan atau embun yang membeku di dalamnya kita pastikan defrost ini rusak ya nanti kita lakukan untuk penggantian setelah kalau defrost kita cek kita cek bagian heater ya heater itu fungsinya sebagai pemanas untuk evaporator daripada kulkas ini kita cek ya bawahnya Oh ini kayaknya agak susah kawan nah ciri-ciri dari pada heater pecah atau tidak atau shot biasanya dia satu nyetrum ya kan nyetrum bagian body dan keduanya timer itu tidak bekerja ya itu aja ciri-cirinya kalau buat heater yang pecah atau putus ya Oke setelah itu kita lakukan untuk pengecahkan bagian kipas Oke ini di bagian kipas kita cek baling-balingnya nanti bisa berputar atau tidak ternyata baling-baling ini tidak berputar baling-baling ini tidak berputar kemungkinan besar kipas ini mati ya Oke kita langsung saja menggak lakukan untuk penggantian kipas yang pertama ya kipas dan kemudian nanti yang kita lakukan defrost ya yang kita lakukan untuk penggantian defrost Oke ikuti terus buat video-video jadi service mungkin bermanfaat mungkin menghibur buat kawan-kawan semua Oke bagi yang baru bergabung jangan lupa di-like di-subscribe di-share apabila perlu ya Buat para master para master teknisi pendingin apabila ada kekurangan dalam penyampaian penyampaian jari service Oke bisa dikomentar di dalam kolom komentar atau di koreksi kembali ya Oke kita lanjutkan pekerjaan kita sekarang Oke buat pemasangan kipas kita kurang lebih seperti ini ya Nah ini kenapa ini kita pakai tambahan ini agar supaya kipas ini lebih kencang ya lebih kencang lebih dia lebih stabil ya Oke selanjutnya langsung saja kita lakukan untuk pemasangan ya dan defrost kita tadi sudah lakukan untuk penggantian defrost kita sudah lakukan untuk penggantian ya karena ukuran dimensi daripada apa defrost yang lama sedikit lebih kecil dan ini kita menggunakan defrost dia agak lebih besar dia agak keluar sedikit tapi itu enggak masalah ya Oke seperti apa kelanjutannya Oke selanjutnya kita cek untuk lubang sirkulasi pembuangan air ya kita cek apakah dia nanti ada gangguan untuk pembuangan atau dia sirkulasi pembuangan air kurang lancar kita cek dengan cara kita siram menggunakan air ya Oke selanjutnya langsung saja kita lakukan untuk pemasangan ya sebelum kita pasang untuk casingnya kita pastikan dulu kipas kita sudah 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 benar atau belum ya Oke buat kawan-kawan pemula jangan lupa untuk teliti ya karena kepandaian itu tanpa ketelitian tidak berguna ya dan ketelitian tidak ada kepandaian itu juga tidak bermanfaat Oke selanjutnya langsung saja kita untuk melakukan pemasangan casingnya Oke kawan pekerjaan kita sekarang sudah sudah selesai ya sudah selesai kipas sudah menyala dan di bawah sini dia terdapat hembusan udara dari atas ya Nah kemungkinan itu aja penyampaian penyampaian jahadi servis kali ini tentang pengalaman jahadi servis kali ini Oke buat kali lagi buat baru yang baru bergabung jangan lupa di like di subscribe buat para jahadi master kali lagi jangan lupa untuk di koreksi ya tentang penyampaian penyampaian jadi servis mengenai servis kulkas ya apabila ada kekurangan atau pekerjaan jahadi servis yang kurang bagus atau kurang tepat bisa di koreksi di kolom komentar bagi yang ingin diskusi silahkan komen di kolom komentar berikan like apabila anda suka dan berikan dislike apabila anda tidak suka oke terima kasih dan tetap bersama selamat menikmati terima kasih